Hari ini ada orang-orang yang ingin berpergi ke Palestine untuk jihad membantu di sana, apakah ini masuk visibilitas? Ada mungkin yang mengatakan, kita ini perlu jihad fikir, perang pemikiran, ya kan? Sebelum ada perang di Medan Laga, ada perang pemikiran. Maka siapapun para penuntut ilmu dan sebagainya, mereka akan berperang pemikiran. Maka diam dan jalan. Dan ada pertanyaan juga, gambaran visabililah untuk hari ini itu seperti apa, Buya? Sambilnya jihad di jalan Allah, nggak ada lagi? Pilihannya selain orang yang berperang dan tidak dibayar oleh negara, itu siapa, Buya? Apakah misalnya seperti, kan sekarang kita banyak juga para pengajar-pengajar yang mereka itu tidak diperhatikan, tidak mendapatkan bagian dari pemerintah, Buya? Jadi dengan, dan mungkin penghasilan yang diberikan itu sangat kecil kali, Buya? Dan mungkin ya memang masuk ke dalam bab fakir, gitu, Buya? Masukkan fakir meskin, bukan? Sambililah. Bahkan kami ingatkan, jangan dibuka kalimat Sambililah. Sambililah itu di dalam bab zakat itu, dipakai khas, Innamasodokotu. Dibatasi, jangan diperlebar. Nanti yang fakir habis, kalah sama ustadz. Ustadz bukan visabililah di makna zakat ini. Visabililah di dalam makna berjuang, iya. Ada mungkin yang mengatakan, kita ini perlu jihad fikir. Perang pemikiran, ya kan? Sebelum ada perang di Medan Laga, ada perang pemikiran. Maka, siapapun para penuntut ilmu dan sebagainya, mereka akan berperang pemikiran. Maka dia mendapatkan, Ketahuilah, perang pemikiran mulai zaman dulu sudah ada, tapi fatwa ulama juga tidak ada. Zaman Mu'tazilah, Ash'ariyak itu lama. Tapi tidak pernah orang memfatwakan seperti ini. Bahkan waktu itu lebih dasar lagi dari hari ini. Jangan dianggap hari ini, perang pemikiran. Waktu itu mengatakan, sampai Khamma Asyairah terpinggirkan. Karena Daula Abbasiyah. Daula Abbasiyah berkuasa selama 800 tahun, Khamma alsoallah. Kemudian Asyairah terpinggir. Tidak ada ulama Asyairah, yang mufti-mufti besarnya. Yang mengatakan boleh visabililah untuk menuntut ilmu. ilmu, jadi hari ini kalau ada orang mengatakan, suruh berdiskusi dong dengan, suruh mempelajari sejarah, baik bu ya, jadi masalah berarti tidak diperkenankan, tapi kalau seandainya bu ya, hari ini ada orang-orang yang ingin berpergi ke Palestine untuk jihad membantu di sana, apakah ini masuk visabila? oh iya, kalau nanti turun di medan laga sana, biarpun dia orang kaya pembiayaan untuk jihadnya dan semuanya, keluarga yang ditinggal boleh dikasih kalau misalnya, misalnya tidak ikut perang, tapi ikut kayak masalah menjaga kesehatan atau apa bu ya kalau itu masih dalam dalam, gini loh ya itu tidak boleh dibuka semuanya, itu harus memang sudah ditentukan sebagai seorang, dan direstui, jangan sampai semua ngaku-ngaku nanti, saya jihad, saya ngaku jihad, ngambil zakat ngaku jihad, wah ini bahaya nanti orang fakir habis lagi sehingga kenapa kalau disitu, belum musadjal belum ditulis, di Vanil Murtazikoti belum digaji negara, jadi orangnya terdata orangnya jelas ini jangan sampai orang ngaku, saya mujahid saya mujahid ya nah ini habis orang fakir nanti sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahbam terima kasih telah menonton!